And Liverpool live again in this game. Tiago Alcantara, sang penyeimbang lini tengah Liverpool. Kehadiran Tiago Alcantara bagi Liverpool telah memberikan keseimbangan kendati baru bisa beradaptasi dengan baik di musim 2021-2022. Didatangkan dari Bayer Munchen pada bursa transfer musim 2020 lalu dengan reputasi sebagai salah satu gelandang terbaik dunia, Tiago baru nyetel bersama Liverpool di musim 2021-2022. Hal ini disebabkan musim pertamanya lebih sering berurusan dengan ruang perawatan ketimbang turun ke lapangan. Permainan apik Tiago dinilai telah kembali dengan mampu memberi umpan-umpan yang cerdas dan berkualitas yang mampu mengancam mini pertahanan tim lawan. Hasilnya pemain asal Spanyol ini turut mempersembahkan gelar Piala Liga Inggris bagi Liverpool di musim ini. Ex-pemain Inggris, Gary Neville, menyebut bahwa penanda tanganan Tiago adalah langkah yang bagus. Dia adalah kelas dunia dan akan memberi mereka kehadiran kelas dunia di area lapangan di mana mereka tidak bermain, kata Neville, dikutip bolasport.com dari Express. Berdasarkan statistik yang dihimpun bolasport.com dari The Athletic, ketika bermain sebagai starter di Liga Inggris, Tiago belum mengalami kekalahan bersama Liverpool. Tiago telah memainkan 13 pertandingan dari menit pertama dengan catatan 12 kemenangan dan sekali hasil imbang. Selain itu, catatan kontribusi gol bagi Liverpool juga terbilang bagus dengan membantu The Reds mencetak 37 gol dan hanya kebobolan 4 kali. Semi-final Piala FA, Liverpool bawa ambisi besar kalahkan Main City. Celang Liverpool melawan Manchester City di semi-final Piala FA, Fabinho membawa tekat besar untuk bisa memenangi pertandingan. Liverpool akan berjumpa Manchester City di semi-final Piala FA yang dihelat di Stadion Wembley pada Sabtu 16 April 2022 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pada pekan sebelumnya, Liverpool dan Manchester City sudah berjumpa dalam laga yang disebut sebagai laga penentu gelar Liga Inggris 2021 per 2022. Hasil laga tersebut berakhir sama kuat dua-dua bagi kedua tim dengan menunggukan permainan yang ketat dan menarik. Kali ini kedua tim akan bertemu di kompetisi berbeda, yakni Piala FA. Duel antara Liverpool dan Manchester City diprediksi akan kembali menyajikan pertarungan yang sengit dengan intensitas laga yang ketat dan tinggi. Gelandang Liverpool, Fabinho, menyebut bahwa laga ini merupakan laga yang berat bagi kedua tim. Hal ini tidak terlepas bagi keduanya yang baru menjalani laga di perempat final Liga Champions pada tengah pekan. Namun, pemain asal Brazil tersebut juga mengatakan bahwa pemulihan diri dan tetap fokus akan menjadi kunci utama sebelum berlaga. Harus ada pemulihan yang sangat baik setelah pertandingan karena sekarang kami hanya memiliki pertandingan penting, kata Fabinho, dikutip bolasport.com dari situs resmi Liverpool. Kami dapat mengatakan bahwa kami hanya memiliki final sekarang, kami harus memenangkan setiap pertandingan jika kami ingin hidup di kompetisi, untuk mencoba memenangkan lebih banyak trofi. Petik 2, karena saya pemain Liverpool, ini pertama kalinya saya bermain di semifinal Piala FA. Ini spesial, saya tahu betapa istimewanya kompetisi ini untuk para penggemar kami, untuk semua orang di sini di Inggris. Kami menantikan ini, kami adalah tim yang sangat kuat, kami adalah Liverpool FC. Kami akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan Piala FA, tutur Fabinho mengakhiri. Terima kasih telah menonton!